Baik Allahumma la baik, la baiklah syariqa karabai, inna alhamda wa ni'madda, la qawamum la syariqa karabai Jadi ada beberapa hal bu ya dalam persyaratan pendataran haji itu Ini sudah bawa dokumen, KTP, Kartu Keluarga, Akte mungkin Karena daftarnya itu diawali dengan setoran awal di bank Nah setembayarnya ini yang di bank Kalau disini gratis beneran Ini aku tadi Akte, KTP, Kartu Keluarga Kalau murahnya apa yang mulai? Sampai saat ini belum ada informasi dibukanya jamaah bu Dibukanya pintu Mekah untuk jamaah haji Indonesia Untuk orang Indonesia Baik umroh ataupun haji Selamat ulang tahun bu ya Jadi ini dokumennya sama Sudah jadi alurnya memang kami sampaikan Terima kasih karena telah kesini untuk konfirmasi dokumen dulu Jadi setelah ini ada beberapa hal yang ibu lakukan Yang pertama tentu ibu akan melakukan foto ya Foto untuk haji Sudah apa belum bu? Belum foto, aku tahu Oke jadi foto Terus foto itu Gini foto 4 x 6 Sama 3 x 4 Jumlahnya 10 x 10 cukup ya Cukup itu dalam artian gini Cukup untuk disini dan cukup untuk di bank gitu Masanya di bank dimintai foto Terus foto ini asal bilang aja bu Foto untuk haji gitu Biasanya layarnya latarnya putih Biasanya tukang foto paham saja bu Nah terus untuk dokumen-dokumen ini Fotokopi KTP Fotokopi akte lahir Fotokopi kartu keluarga Ini semuanya 2 rangkap bu Sudah ada? Ini sudah ada rangkapannya? Akte kartu keluarga sudah sampan fotokopi rangkap? Baru satu-satu? Oh ya jadi Dua-dua bu Semuanya dua bu Jadi nanti tolong di fotokopi lagi Masalahnya Sampan ke bank nanti juga dimintai fotokopi ini Jadi fotokopi satu-satu itu ke bank Yang akte kartu keluarga Sama KTP itu dimintai satu-satu untuk bank Ada pun untuk haji itu dua rangkap Dua rangkap bu ya Fotokopi dokumen Kita tulis seperti ini Fotokopi Dokumen Dua rangkap Dua rangkap ini yang diterlukan di haji bu lah Nanti di bank satu Berarti bisa tiga saja bu ya Kita tulis langsung Terus Surat keterangan golongan darah sudah tahu bu Sudah tahu Sudah tahu golongan darahnya Jadi kalau belum tahu golongan darahnya Nanti ibu juga harus melakukan pemeriksaan golongan darah di PMI bu ya Terus Kalau uang bawa sendiri ya Sudah bawa uangnya belum? Nah kalau sudah dihati-hati bawa uang menuju bank Banknya ada dua Yaitu sampan mau ke bank mandiri syariah Atau bank BPD syariah Semuanya sama Jadi tidak ada beda Ibu sudah keluar dari bank Itu kan dapat bukti setoran Yang isinya validasi porsi Nah itu nanti dibawa ke sini Untuk melakukan pendaftaran hajinya Jadi disitulah sebenarnya Yang proses pendaftaran hajinya Kalau sudah dari bank Dengan membawa nomor validasi Nomor validasi itu Mendasari keluarnya nomor porsi Nah ini kami luruskan bu ya Jadi di dalam pendaftaran haji Itu memang dua kali pembayaran Pembayaran pertama Itu adalah setoran awal Yang akan ibu lakukan seperti ini Ada pun nanti Untuk pelunasan ya Pelunasan itu apabila Ibu sudah ditetapkan berangkat Nah itu baru ada istilah melunasi Oke sampai disitu Terus kami ingatkan jam kerja kita Hari Senin sampai hari Kamis Jam 7.30 sampai jam 16 Tengah hari istirahat Antara jam 12 sampai jam 1 Untuk hari Jumat Jam 7.30 sampai setengah 5 Tengah hari istirahat Mulai jam setengah 12 Sampai setengah 2 Hari ini berarti Hari Kamis Berarti masih masuk di hari Sampai jam 4 Ya mudah-mudahan Semoga nyampe waktunya gitu Cuma kami hanya mengingatkan saja Kalau nyampe setengah hari Pas jam mendekati jam setengah 12 Waktu mendekati jam 12 Baik ke warung dulu Cari sotok Makan Masalahnya jam 12 sampai jam 1 Di sini gak ada orangnya Terima kasih